Hello, welcome back to my channel. Hari ini gue akan mencoba beberapa produk yang belum pernah gue coba. Cee, penjelasan yang sangat jelas, bukan? Gue kagak tau mau ngomong apa lagi, jadi langsung saja ya. Gue udah pake alis biar gak buang-buang waktu, dan ini gue mau touch up lip balm sedikit. Ini tuh lip balm-nya YSL. Gue nyari brand-nya, padahal jelas-jelas di sini. YSL yang... Gue kagak tau bacanya gimana. Nah, Volupte Plump in Color. Ini sebenernya kalo lo pake tuh dingin parah. Dia lucu banget sih, kayak dalemnya tuh ada warnanya, tapi dalemnya kayak ada hati warna hitam gitu. I think that's what makes it so cold. Tapi menurut gue, kalo gue pake berlayer-layer gitu tuh dingin banget, sampe gue takut kayak agak sakit, kayak agak melepuh. Melepuh tapi dingin, bingung gak sih lo? Tapi gue suka banget hasilnya. Kayak kalo lo pake, ya ini keliatan bagus gak sih? Kayak lip balm, tapi ada warna yang sangat-sangat natural. So, I love this. Lanjut ke eyeshadow, gue pake primer dulu, biar kayak orang bener. Ini primernya Mizu. Dari dulu gue udah cinta banget sama ini, namanya Eye Base Essentials. Bukan sih, yes. Sampai hafal di luar kepala. Abis itu diratain, mau pake tangan juga gak apa-apa. Tapi gue lagi pengen pake brush aja. Dia akan ngebantu eyeshadow-nya lebih nempel, dan warnanya lebih keluar, dan lebih tahan lama. Eyeshadow yang hendak saya pake hari ini adalah dari Huda Beauty yang New Nude. Gue sejujurnya tidak tau kalo eyeshadow ini keluar, tapi kemarinan dapet Alhamdulillah ya, rejeki anak soleh. Dan ternyata warnanya cakep-cakep, biarpun gak ada itemnya. Kenapa sih? Huda, kenapa sih? Tapi gak apa-apa, kita pake aja. Ini kayak temanya lebih ke rose dan mauve gitu sih. Seperti biasa, gue gak tau mau bikin look apa, jadi kita pake feeling aja. Kayaknya pertama, gue mau pake warna ini untuk di crease-nya, yang di ujung bawah sini. Ini pigmented banget, biarpun ini warna yang harusnya sangat-sangat menyatu sama kulit gue ya, tapi masih keliatan banget. So you can tell that it's very pigmented. Dan kayaknya dari dulu eyeshadow dia emang gak ada masalah sih, cuma gue gak gitu suka sama tekstur yang harus pake tangan itu. Ada tekstur yang kayak lebih, apa sih, lebih gede-gede pecahan glitternya. Jadi lo harus apply pake tangan, and I'm just too lazy to do that. Kayaknya gue agak jarang pake eyeshadow-nya Huda, tapi sepertinya hari ini kita harus coba ya. Buat di outer corner-nya, gue mau kasih warna yang agak gelap, jadi kita coba ini dulu deh. Hari ini agak berbeda, alurnya gue ngerjain dari belakang dulu, entah kenapa, mungkin saya kerasukan setan ya. Tapi biar kalian tahu dan tempe aja, kalau banyak jalan menuju Roma. Gak masalah lo mau mulai dari mana, yang penting hasil akhirnya gitu loh. Fallout-nya lumayan banyak, tapi ini warnanya kan keluar banget, so I'm not complaining, aku menengai. Terus buat di kelopaknya, gue mau pake ini dulu, yang di ujung kayak warna ungu. Ini tekstur glitternya masih bisa pake brush, jadi gue masih menggunakan brush. Jadi dia satu palette tuh teksturnya macem-macem banget. Ada yang chunky glitter, ada yang glitternya alus banget, ada yang matte, dan gue kagak tau apaan lagi tuh. Ada yang kayak ada putih-putihnya gitu, asli. Dari dulu gue kira itu eyeshadow yang sudah keada luar, saya tau nggak? Gue kira itu jamur, tapi ternyata itu adalah bagian dari warnanya. Memang sengaja dibikin seperti itu. Lalu, gue mau tiba lagi pake eyeshadow yang glitternya agak lebih gede, yang kayak agak jamuran itu. Ternyata bukan jamur, jangan salah paham. Tadi aku mau pake yang gede-gede, yang chunky glitter ini, cuma entah kenapa pas gue liat dan gue swatch, kayaknya ada pengalaman tidak mengenakan gitu, antara gue dan palette huda. Kayaknya dulu gue pernah pake, dan pas dibersihin tuh susah banget sampe masuk-masuk ke mata gue gitu, jadi sakit. Aku agak ngeri pokoknya, ngeliat itu seperti ada memori tidak baik gitu. Jadi gue pake yang ini aja, yang agak ada putih-putihnya, because I'm kinda curious about... Oke, baiklah. Dia sangat cantik kalo dijadikan topper, adik-adik. Dia glitternya masih sangat alus ya, jadi gue nggak takut kalo gue bersihin tuh kayak nggak bakal menyakiti mataku. Ya Tuhan, cantik banget sumpah, keliatan nggak sih? Semoga keliatan ya. Gue mau gelapin lagi kerisnya pake warna yang sama, yang tadi gue buat outer corner juga. Karena buat gue kalo kelopaknya udah jadi, eyeshadow kelopaknya udah jadi, baru gue bisa melihat apakah gue perlu nambahin di bagian kerisnya atau di luarnya gitu. Cakep banget asli, huda. Huda lumping kamu ini. Bawah mata pake warna yang sama aja, biar nggak pusing. Dan biar lebih ada kesinambungannya antara kelopak atas dan bawah. Buat inner corner kayaknya gue mau pake ini, masih eyeshadow edisi jamuran itu. Tapi yang agak lebih terang, lebih ke gold. Gold. Kayaknya matanya segitu aja, ini melebihi ekspektasi gue sih. Gue nggak penyangka gue akan sesuka ini, karena ini cakep banget. Padahal di paletnya tuh keliatannya kayak warna-warna yang agak dull, agak mati gitu kan. Tapi ternyata pas dipake, nyala banget, terang banget. So, I love this. I'm not like totally in love with it. Tapi aku tidak membencinya gitu. Cakep kok. Gue kayaknya nggak mau pake liner, biar lebih keliatan kayak orang sakit mata gini, dan matanya tetep keliatan besar. Gue mau lanjut ke mascara aja. Mascara gue pake Maybelline yang Total Temptation. Tapi bukan yang waterproof, yang gampang dicuci. Seperti otak, cuci otak. Matanya udah sangat mudah, tapi sangat berkesan. Kayak iklan kolon laki-laki gitu. Lanjut ke mukanya, gue mau pake... Ini adalah produk multifungsi yang lagi gue suka banget. Produk lokal dari Evershine Silk Gold Serum. Dia kayak... Gue udah nggak ngerti sih, ini epic banget. Pas gue pertama nyobain, gue kayak, apaan lagi sih ini? Canggih banget, kenapa sih Evershine kamu selalu seperti itu deh? Dia kayak... Aduh, wanginya enak banget lagi. Dia kayak... Dia serum sebenernya. Bisa buat brightening, bisa buat ngilangin bekas jerawat, bisa buat ngisi pori-pori juga. Dan gue pake, alhamdulillah nggak iritasi sama sekali. Gue emang udah suka banget sama Evershine juga kan, yang moringa, yang daun kelornya. Jadi begitu ada ini, gue udah tidak berpikir panjang. Gue berani banget nyoba, dan ternyata cocok juga. If you can touch my skin right now, ini alus banget parah. Ini seperti lo pake... Kayak dipakein kepompong, ulat sutra. Dan akhirnya gue lebih suka pake dia buat primer. Ini adalah primer kecintaan gue akhir-akhir ini. Terus, eye cream. Gue lagi seneng pake eye cream juga sebelum kita pakaikan concealer. Ini dari SNP, yang Red Ginseng Energy Eye Cream. Sama alasannya, karena dia kayak agak mattifying dan ngisi pori-pori. Tapi kalo disini lebih kayak ngisi garis halus. Jadi biasanya gue pake sebelum pake makeup. Nah, sekarang kita ke foundation-nya. Sebenernya kulit gue tuh lagi agak breakout, karena gue lagi keluar kota mulu. Seperti biasa ya, kalo naik pesawat seperti ada kutukannya, pasti balik-balik langsung muncul beberapa jerawat gitu. Udah gitu suami gue juga berewoknya makin gak masuk akal. Jadi kalo dusul-dusul tuh pasti besoknya jerawatan. Aku sudah makin pasrah ya. Daripada dia cukur berewok, lebih baik gue yang jerawatan. Itu adalah bentuk pengorbanan seorang istri. You know? Nah, foundation-nya sangat menarik sekali adik-adik. Gue sih penasaran banget. Ini gue baru dapet sekitar 1-2 minggu yang lalu, aku lali. Dari Shu Uemura. Uemura-wara. Shu Uemura. Unlimited asik. Seperti paket data. Breathable Lasting Foundation. Dia, klaim-nya adalah... Seyo, gue lupa. Kayaknya foundation yang gak terlalu tebel gitu. Kayak kulit lo masih tetap bisa bernafas, tapi tahan lama gila. Udah gitu ini ada dapet brush-nya juga, jadi gue mau coba juga. Bentuknya sangat aneh. Tapi aku jadi makin penasaran. Gue belum pernah pake foundation-nya Shu Uemura sama sekali. So this is my first one. Waktu itu udah gue swatch di tangan, dan kayak susah banget ilangnya gitu. So, jadi gue sebenernya agak ngeri mau pake ini. Karena gue gak perlukan foundation dengan efek nempel yang kayak liquid lipstick. Kayaknya itu agak berlebihan gak sih? Kayak, who needs that? Ada ya? Kalian mau ya? Yang kayak gitu. Gue sih kagak mau ya? Gue mau foundation yang gampang dicuci aja gitu. Baiklah, brush-nya gue langsung jatuh cinta. Instantly. Karena ini, oh my God. Enak banget, buset. Dan cepet banget. Jadinya gile. Sepertinya ini terlalu terang. Ini gue pake yang medium sand. Jadi gue mau campur pake yang deep beige. Terus taunya jadi terlalu gelap. Kan biasa, nasib gue tuh suka kayak gitu. Ini kita campur dulu. Yaudah, coba aja. Dia coveragenya emang tipis sih menurut gue. Cuma agak, sepertinya agak terlalu matte. For my skin. I don't know if I'm gonna like it. Especially with the brush. Mungkin kalo buat foundation yang dewy gitu. Brush ini akan sangat-sangat enak. Atau kalo kulit lo berminyak. Dan pake foundation ini dengan brush ini. Mungkin gak kenapa-napa. Tapi karena kondisi kulit gue. Yang mengenaskan. Kayaknya ini agak. Tapi lagi gak ada yang ngeletek gitu sih. Jadi gak aneh-aneh juga keliatannya. Baiklah, di gue. Dia gak nutup jerawat banget sih. Kayak masih beneran tipis banget coveragenya. Tapi hasilnya terlalu matte buat gue. Dan kalo sesusah itu dibersihinnya. I don't think I'm gonna be a fan of this. Foundation gue pake Bourjois. Yang healthy mix. Because I need something moisturizing. Lalu kita ratakan. Dengan tanah. Seperti biasa ini adalah saatnya. Merapikan bentuk eyeshadow-nya. Merapikan bentuk badan lo. Merapikan bentuk wajah. Dan bentuk kehidupan lo. Gue belum waxing atau cukur kumis. Jadi ini harus gue kasih concealer. Biar gak keliatan gelap gitu. Lanjut. Gue mau nge-set concealernya. Pake bedak. Ini makeover power stay. Cuma buat di bawah mata aja. Bronzer tidak ada yang baru. Masih yang Sephora. Yang kayaknya udah sih. Ampe kiamat. Kagak bakal abis. Gue udah yakin ini. Blush on gue mau pake ini. Dari Laura Geller. Gue sebenernya dari dulu udah penasaran banget. Lebih ke highlighternya sih. Tapi karena makin kesini. Gue makin jarang pake highlighter ya. Jadi gue beli blush-nya aja. Ini yang warnanya cantaloupe. Gue gak tau bacanya gimana. Waktu itu sih udah sempet gue cobain. Tapi kayaknya dia adalah sebuah blush on yang sangat-sangat shimmery. Jadi udah gak usah pake highlighter lagi gitu. Gue gak mau pake bulu mata. Emang lagi males aja. Akhir-akhir ini suka kadang pake, kadang enggak gitu. Jadi sekarang langsung ke lipstick aja. Ini dari L'Oreal. Salah satu warna favorit gue. Color Rich Matte. Yang nomor 248. Namanya Flatter Me Nude. Kayaknya udah pernah gue bahas di monthly face juga. Ini cakep parah. Oh my god. Kayak nude pucet tapi masih masuk akal gitu. Buat gue sih masih masuk akal ya. And that is it. Buat produknya. Si eyeshadow ini. Gue gak tau sih. Gue akan merekomendasikan ini. Kalau lo emang suka warna-warna mauve kayak gini. Dan you don't mind kalau dia gak ada itemnya. Gue sih jatohnya biasa aja. Gue tidak suka tapi tidak benci juga. Seperti hubungan yang tidak jelas gitu. Foundation-nya gue masih galau. Sepertinya masih harus gue pake beberapa kali lagi. But one thing I can say right now. Adalah dia beneran breathable. Gue gak berasa pake foundation. Padahal gue udah pake berlayer-layer tadi. Karena gue harus nyampur dua warna. Jadi ini kayak masih enak banget sih. Masih keliatan tipis banget. Masih keliatan nyatu sama kulit. Biarpun coveragenya emang tipis. Tapi kayaknya masih agak terlalu matte buat kulit gue. Jadi harus diakalin aja. Mungkin abis ini gue akan coba. Sebelum gue pake foundation ini. Gue pake moisturizer yang super tebel. Yang lebih thick aja. So I need to play around with them. Sebelum gue memutuskan gue suka apa enggak. Udah gitu. Brush-nya ini epic gila sih. Sebenernya handle-nya agak kurang nyaman. Kalau agak panjang sedikit. Agak lebih enak gitu dipegangnya. Cuma ini masih bisa dipake lah. Mungkin kalau buat traveling akan sangat berguna. Karena kayak 5 detik jadi gitu. Gede gila. So that is it. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye.